Dua pemuda bersenjata tajam menyerang sejumlah siswa yang sedang berada di dalam sekolah di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Entah bagaimana dua abang jago ini bisa masuk ke dalam lingkungan sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Dari kamera pengawas di sekolah, kedua abang jago menghampiri beberapa siswa dan memberikan sesuatu. Tidak lama, salah satu pelaku memukul seorang siswa. Para siswa tersebut langsung berhamburan menyelamatkan diri. Kedua abang jago yang diduga terpengaruh minuman alkohol tersebut lalu pergi meninggalkan sekolah. Namun tak lama berselang, keduanya kembali ke dalam sekolah dan menyerang seorang siswa yang hendak memarkirkan kendaraannya. Pelaku itu langsung mengarahkan anak-anak ini untuk mencium itu baju, kemudian anak-anak juga dia ikut, kemudian setelah itu langsung dia cabut pisaunya baru dia diarahkan ke anak siswa saya itu. Syukurnya dia kena tas, tasnya itu bolong, kena buku juga buku tembus. Anak juga ini tidak kenal itu pelaku juga ini, pelaku juga ini memang dia dasarnya datang itu tidak punya sasaran, tidak punya ibaratnya tidak ada target bahwa seorang ini yang saya cedrai. Karena semua anak-anak itu diancam. Ada berapa orang yang menjadi korban kemarin Pak? Yang menjadi korban itu dua orang. Usai melakukan aksinya, kedua pelaku langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan santai. Pihak sekolah selanjutnya melaporkan persiwa tersebut ke polisi. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One, mengabarkan.